Pemirsa, resin ialah bahan alami berupa cairan dari ketap pohon yang kental dan juga dapat mengeras. Resin merupakan salah satu material yang banyak digunakan dalam pembuatan lem, badan mobil, dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya, kini resin bisa menjadi produk kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Simak informasinya berikut ini. Saat ini penggunaan resin terus berkembang dan salah satunya menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan tangan atau handicraft. Seperti yang dilakukan oleh Yeni Noviana, dengan tangan kreatifnya, Yeni mengubah resin menjadi kerajinan tangan yang unik serta bernilai jual tinggi. Ada pun beberapa produk yang dihasilkan diantaranya gelang, tatakan, nampan, gantungan kunci, pincil bab, mahar, dan masih banyak lagi. Yeni memaparkan jika dirinya menyukai dunia seni dan ingin memberikan warna yang berbeda serta memberikan inspirasi dalam setiap produk yang dihasilkannya. Menjadi alasan Yeni fokus pada bidang ini. Dalam pembuatan kerajinan tangan ini terlihat mudah, namun harus disertai dengan ketelitian dan kreativitas yang tinggi. Dalam pembuatannya, resin dikombinasikan dengan berbagai jenis bunga yang dikeringkan terlebih dahulu. Juga diberi pewarna sehingga dapat menghasilkan motif yang serasi dan juga cantik. Diberi nama Omira Floral, ragam kerajinan tangannya pun sudah laris di pasaran, yang diminati oleh berbagai kalangan muda, dewasa, hingga tua. Untuk harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp1.000.000, tergantung pada jenis produk, kerumitan, dan jumlah bahan yang digunakan. Untuk pemesanan itu biasanya custom, banyak yang custom juga, produk-produk besar dari mahar misalnya, atau jam, terus kayak misalnya ada anak yang lahir itu, yang kayak gitu misalnya anaknya lahir, terus dia mau dibuatin kayak tanggalan sama label kayak beratnya, itu kayak gitu-gitu, itu biasanya custom. Cuman kalau misalnya kayak accessoris, kalau accessoris itu lebih banyak yang ready sih sebenarnya, karena ketika mereka tuh kayak nggak sabar sebenarnya, Jadi kalau ketika nampak barang, langsung dibeli kayak gitu. Jadi kalau untuk custom, untuk accessoris, lebih banyak yang ready sih. Yani berharap usaha handicraftnya bisa dapat terus maju dan berkembang, memiliki toko offline, serta memberikan peluang kerja untuk orang banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.